Intro Strategi Milan pada bursa transfer Januari bakal bergantung pada hal ini Fans dan media tampaknya sudah tidak sabar menyaksikan aksi Milan pada bursa transfer Januari berdatang Namun, strategi mereka bakal bergantung pada sejumlah faktor Sebagaimana yang dikebukakan oleh laga Zeta De La Sport Bursa transfer Rossoneri Januari mendatang bakal bergantung pada performa peman-peman yang ada saat ini Lantaran Palomaldini dan Ricky Massara memiliki gagasan yang jelas mengenai posisi skuad raksasa seri A tersebut Memang benar bahwa Direktur Il Diavolo tersebut bersedia mengambil tindakan Dan mereka pun memiliki daftar solusi untuk berbagai posisi di skuad mereka saat ini Namun, mereka hanya akan bergerak dan mengucurkan investasi baru Jika performa beberapa momen mereka tidak sesuai dengan ekspetasi yang diharapkan Contoh yang bagus dalam hal ini adalah Junior Messias Yang sejauh ini hanya mencatat penampilan beberapa menit saja Saat pasukan Vsemano Pioli terlibat bentrok seri A melawan Atalanta setelah mengalami kesulitan dengan masalah fisik Sejak kedatangannya dari Crotone pada hari terakhir bursa transfer musim panas Dalam status pinjaman dengan pilihan pembelian Messias sejatinya merupakan pemain yang mampu mengisi beberapa posisi Dan memberikan pemain-pemain seperti Brahim Dias dan Alexis Selemacher Kesempatan untuk mendapat jatah waktu beristirahat Yang mengurangi kebutuhan Milan untuk merekrut penyerang baru Karena itulah manajemen raksasa serai tersebut tidak akan mengambil keputusan Hingga akhir tahun terkait beberapa mereka perlu mengambil tindakan Persaingan pemain kunci A9 jelang kontra Fiorentina Keputusan Sulit Pioli A9 akan menghadapi Fiorentina pada pekan ke-13 Liga Italia Seri A Keputusan sulit bagi Stefano Pioli di posisi lini debat Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama Pelatih A9 Stefano Pioli akan menghadapi situasi sulit Untuk mempertimbangkan di posisi lini serang Jelang duel Fiorentina di pekan ke-13 Liga Italia Seri A Kondisi positif Rafael Leao, Ante Rebic, Oliver Giroud, dan Zlatan Ibrahimovic Membuat persaingan penyerangan semakin ketat bagi AC9 di Liga Italia Seri A Dilansir dari Semper Milan Hal ini tidak pernah terjadi pada awal musim ini Karena beberapa pemain AC9 mengalami cedera Dengan kata lain, Stefano Pioli akhirnya mengalami kesulitan Dalam menentukan keputusan skuadnya jelang pekan ke-13 Liga Italia Seri A Namun secara umum merupakan pertanda situasi positif Bagi Pioli dalam stok pemain penting dalam skuad AC9 Melawan Fiorentina, masuk akal untuk berasumsi bahwa Rebic memiliki peluang bagus untuk menjadi starter Mengingat, Leao telah banyak bermain belakangan ini Yang terakhir juga mengambil bagian dalam tugas internasional Di lini depan, Giroud memiliki waktu untuk fokus pada pertandingan mendatang di Milanilo Sementara Ibrahimovic tampil di kedua pertandingan untuk Swedia Meskipun keputusan untuk akhir pekan mungkin sedikit jelas Oleh karena itu, laporan tersebut menyoroti Pentingnya membuat mereka semua fit untuk masa depan dan bukan hanya satu pertandingan Bahkan, itu akan menjadi keuntungan besar bagi Milan Di Liga Italia Seri A musim ini AC9 akan menghadapi Fiorentina pada akhir pekan ini Dan Ante Rebic, yang telah pulih dari cedera Diperkirakan akan memainkan pertandingannya dari awal Karena cedera pemain Croatia ini absen selama beberapa pekan Rafael Leao terpaksa memainkan beberapa pertandingan dari awal sejarah beruntun Itu memiliki dampak yang nyata pada anak muda Dan dengan demikian sangat bagus untuk memiliki Rebic kembali untuk bergambian Menurut Calcio Mercato Pemain nomor 12 personeri ini diperkirakan akan bermain sejak awal melawan mantan klubnya pada akhir pekan ini AC9 bakal difavoritkan untuk memenangkan pertandingan akhir pekan nanti Selain itu, AC9 akan berupaya untuk memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka di Liga Italia Seri A musim ini Update kondisi terkini pemain AC9, Ismail Benenser Yang kesakitan saat bela tim Nas Aljasair Kelendang AC9, Ismail Benenser yang turut ambil bagian di Liga Tim Nas Aljasair Lawan Burkina Faso dikabarkan mengalami kesakitan Hingga ditandu keluar lapangan Tentu, peristiwa ini menjadi kecemasan tersendiri bagi tifosi AC9 Setelah Ismail Benenser mendapat perawatan medis di Liga Berkesudaan Dua Sama Kelendang milik AC9 tersebut terekam kamera mengalami insiden saat membela Aljasair kontra Burkina Dan terpaksa ditandu keluar meninggalkan lapangan Insiden itu terjadi di menit ke-88 ketika dari Singstar AC9 itu diganti keluar Sementara dikutip Tribun Balivia Semper Milan, akun resmi Tim Nas Aljasair menyebutkan bahwa Ismail Benenser mengalami kram kaki Namun demikian, para fans dan supporter AC9 merasa cemas dan khawatir soal kondisi gelendang energi milik Rosneri itu Ismail Benenser berpeluang bakal absen membela AC9 pada Sabtu di seri A, Italia vs Fiorentina Namun demikian, akan menjadi pukulan jika sang pemain malah absen lebih lama Pesan harapan bagi fans, bahwa apa yang dialami Ismail Benenser hanya persoalan kram dan bukan sesuatu yang serius Florenzi ungkap alasan pilih gabung Milan saat tinggalkan Roma Alessandro Florenzi akhirnya mengungkapkan alasannya memilih bergabung AC9 dari AS Roma pada bursa transfer musim panas kemarin Rosneri resmi mengumumkan transfer Florenzi dari Gialosori dengan status pinjaman pada 21 Agustus lalu Setelah negosiasi intens antara kedua klub Transaksi tersebut melibatkan pilihan pembelian permanen Yang berarti jika semuanya berjalan dengan lancar Paulo Maldini dan kawan-kawan kemungkinan besar akan mengaktifkan klausa tersebut musim panas mendatang Beg sayap 30 tahun tersebut baru pulih dari operasi untuk mengatasi kira lutut Yang memaksanya menepi sekitar 1 bulan dan kini misinya adalah meyakinkan manajemen Rosneri Bahwa ia layak dibeli secara permanen Florenzi pun diwawancara Skrill terkait sejumlah topik berbeda Namun alasan mengapa ia memilih bergabung Rosneri saat itu harus meninggalkan Roma pada musim panas kemarin Saya menerima panggilan dari Milan dan saya memilih datang ke sini karena tim ini lebih menginginkan saya ujarnya Saat saya memikirkan Milan, seluruh juara yang pernah singgah di sini dan pernah mengenakan seragam ini langsung terniat Saya cukup beruntung bertemu dan mengenal salah satu dari mereka, Paolo Maldini Dia adalah legenda klub ini, dia memiliki aura yang sama dengan Totti dan De Rossi punya Roma Pria seperti mereka saya sebut tak tersentuh Tak hanya atas apa yang mereka berikan kepada klub, mereka tetapi juga kepada sepak bola Italia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!